Terima kasih banyak sebelumnya atas waktu yang diberikan kepada saya dari JMLI. Jadi mengundang saya dalam acara ini, seperti yang saya bilang tadi, aduh Pak Anton ini sangat berlebihan mungkin ya, untuk saya disebutnya sebagai pengusaha besar, enggak juga sih sebetulnya. Sebenarnya dengan saya di sini ini hanya untuk kita sharing ya, sharing pendapat saja, sharing pengetahuan saja, ya mudah-mudahan dalam kita ketemuan hari ini bisa ada satu manfaat yang kita bisa ambil dari acara kita JMLI hari ini. Bapak, Ibu, rekan-rekan dari serta roster ya, ini untuk yang pertama saya ingin perkenalkan nama saya dulu, nama saya Muhammad Soleh. Saya setiap hari untuk bertugas saya di cabang, di area Jagorawi, tepatnya di Gerbang Tol Gunung Putri. Untuk kebetulan di Gerbang Tol Gunung Putri atau di area Jagorawi ini, saya dipimpin atau dikomandani ya, oleh seorang manajer area yang cantik jelita, yang agility, yang begitu sangat memotivasi dalam segala hal, tak lain dan tak bukan adalah Ibu Adelia Dika, Ibu Adel ini yang menjadi komandan saya di area Jagorawi. Semoga Ibu Adel selalu sehat dan sukses. Sebelum saya di cabang Jagorawi, saya ini masuk jasa marga ya, tahun 1991, saya bertugas di cabang Jakarta Cikampek. Saya lahir 50 tahun yang lalu, yaudah, waduh. Udah senior ya? Iya kirain masih muda saya, Pak Anton. Ternyata udah tua, Pak Anton. Saya lahir 50 tahun yang lalu ya, saya dilahirkan dari orang tua saya sebagai petani tanaman hias, di mana kesibukannya setiap hari bercocok tanam ya, untuk memenuhi kebutuhan hidup kami. bercocok tanam sayur-mayur, di mana hasil dari tani tersebut, sebagian kita konsumsi sendiri, dan sebagian lagi kita untuk dijual di pasar tradisional. Nah, setiap hari, saat saya kecil, sebelum berangkat sekolah, ataupun setelah pulang sekolah, saat masuk siang, ataupun masuk pagi saat itu, saya membantu orang tua saya di kebun ya, untuk bercocok tanam, dan tentunya, karena kebiasaan bercocok tanam ini, saya ada satu hobi juga, tentunya saya hobi dengan merawat tanaman hias. Jadi, dulu, di saat di kebun, di dekat sawah itu, ada tanaman yang menurut saya bagus, saya ambil, saya bawa pulang ke rumah, saya langsung rawat di pekanangan rumah saya. Hobi itu sampai sekarang ya, sampai di usia saya 50 tahun ini, saya tetap jalani, tetap tekuni. di saat tahun 2009, sebelum saya pindah ke Jagorawi, dalam rangka promosi jabatan, ini saya mempunyai seorang kepala cabang, yang memang sudah saya anggap orang tua saya sendiri, yang selalu memotivasi saya dalam hal apapun, termasuk dalam dunia tanaman hias. Tak lain dan tak bukan, orang tua yang sudah saya anggap orang tua, yaitu Pak Robert Sitorus. Pak Robert Sitorus ini saat, itu menjabat sebagai kepala cabang Jakarta Cikampek. Ini semoga Pak Robert Sitorus dan keluarga, Bunda, selalu sehat, dalam melindungan Tuhan yang mahasiswa, GBU, rekan-rekan roster, kalau dibilang pengusaha, saya bilang tadi, aduh mungkin terlalu berat ya, cuma saya di sini, berusaha untuk sharing saja, seperti yang saya bilang tadi, mungkin Bapak Ibu, ingat ya, di tahun 2006, sampai 2008, betapa bumunya namanya tanaman hias yang disebut anturium. Itu banyak sekali, dan harganya pun, aduh sampai mahal sekali, saat itu ada namanya tanaman hias anturium supernova, supernova dan sisi, kalau kita sebut itu, jenmani sisi atau cobra katalog, itu harganya sampai 1,3 miliar saat itu. Nah, tentunya saya yang hobi dengan tanaman hias ini, ingin dong, mengoleksi tanaman hias, yang lagi booming saat itu, cuma terbentur kendala uang. Saya dari mana punya uang yang banyak, terus, saya ini harus, mempunyai, beberapa jenis anturium, yang saat itu memang harganya mahal sekali. Saya berpikir, gimana caranya saya harus dapat uang, untuk memenuhi hobi saya, yaitu mendapatkan tanaman anturium. Akhirnya, saya, berpikir untuk menjadi calok saja, calok tanaman. Jadi, saya pengen beli anturium, tidak punya uang, saya berpikir, saya harus jadi calok tanaman. Saya hubungi kawan saya, yang punya anturium, dan saya bilang, Bang, saya boleh enggak masarin tanaman abang? Oh, boleh, silahkan. Akhirnya, dari hasil, saya nyaluin tanaman teman ini, saya bisa mengumpulkan uang, untuk bisa membeli anturium, yang memang saya ingini. Jadi, modal saya adalah modal dari, jadi calok. nah, saya nyaloin, termasuk ya, ke kantor juga, ke gerbang juga, tanaman teman saya ini, saya bawa, terus saya coba, tawarkan ke kawan-kawan saya, di gerbang, saat itu, saya masih ingat, ya, saat ini, beliau ini sudah menjabat, di RO1, RO1, yaitu Pak, Aji, nah, ini sempat, membeli tanaman saya, mudah, mudah-mudahan Pak Aji ini bisa, apa namanya, ikut ya, dalam, acara di siang, menjelang sore hari ini. di saat, saya kumpul ya, di saat, tanaman saya sudah bisa beli, tanaman itu banyak sekali, saya belum, belum ada niatan untuk buka usaha, ya, belum ada, ada niatan saat itu, tetapi, tanaman yang, anturium daun hijau, tapinya ya, ini daun, daun hijau ini sudah saya kumpulkan banyak sekali, sampai lahan saya ini, sampai nggak muat ya, lahan saya sampai nggak muat, ada beberapa tanaman yang saya kasihkan teman saya, dan ada juga yang memang teman saya datang ke rumah, untuk minta, silahkan saja. Nah, kondisi ya, tanaman yang banyak itu, saya, yang sudah numpuk, saya sempat curhat ya, dengan Pak Robert, si Torus, yang memang saat itu menjabat kepala cabang, Jakarta Cikampek, saya curhat Pak, tanaman saya banyak banget Pak, sudah numpuk, ini sampai, lahannya sudah tidak muat lagi, apa saran Pak Robert, si Torus, Bang, Abang sebaiknya, punya hobi itu yang, bisa menghasilkan uang, bagaimana caranya hobi Abang, di tanaman ias ini, bisa menghasilkan uang, nah, atas usulan, saran masukan Pak Robert, si Torus ini, saya bawa ke, keluarga saya, akhirnya saya diskusi dengan, keluarga saya, dan, atas usulan Pak Robert tadi, masukan dari Pak Robert tadi, dan akhirnya, saya putuskan, saya, dengan keluarga ini, berjualan, tanaman hias, di 2009, di 2009 ini, saya jualan, tanaman ias, yang bisa saya jual, saya, saya jual ya, berjalan di tahun 2010, 2011 ini, kita mungkin telah sama-sama tahu, anturium saat itu, hancur, anturium saat itu, yang tadinya booming harganya, meledak, begitu, banyaknya anturium, harga langsung hancur, hukum ekonomi, di saat barang banyak, pembelinya, berkurang, jadi harganya, jadi hancur, nah, di saat itulah, tanaman, tanaman itu, saya coba, yang banyak itu, karena posisinya sudah, tidak laku, bukan, bukan tidak laku sama sekali ya, hanya beberapa saja yang laku, nah, sebagian yang memang, anturium, yang saya miliki itu, yang berdaun hijau itu, saya titipkan ke kawan-kawan saya, dan banyak yang dipintar kawan saya, cuma ada satu, tanaman yang memang, saya sayangi banget, bahkan mau dibeli saja, saya enggak, 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 ini kasih, apa itu, tanaman, jenmani, golden mangkok, seperti ini, ya, ini yang, yang saya, sayangi, saya berpikir, bagaimana caranya, di saat, anturium, jatuh harganya, bisa, saya bisa tetap menjual, tanaman hias, dengan harga yang, bagus, ya, dengan harga yang, maksimal, maksimal, akhirnya, saya berpikir, apakah, mungkin, saya, anturium, jenmani mangkok ini, saya bisa, pasarkan, akhirnya, jenmani, golden mangkok ini, yang sudah saya, budidayakan, yang, tadinya saya sayang jual, saya hanya, perbanyak saja, berpikirlah, untuk saya jual, akhirnya, saya coba, tawarkan ke, kawan-kawan semua, untuk, dari kantor, teman kantor, teman main, teman sekolah, dan semuanya, tapi saat itu memang, pemikiran saya, belum jauh, saya hanya, mempromosikan itu, hanya sekitar, lingkungan saja, baik itu lingkungan teman sekolah, teman-teman yang, yang, ada saja, saat itu, saya coba, melakukan komunikasi, dengan, para pencinta tanaman hias, dengan, tanaman yang, saya miliki ini, kata teman saya bilang, itu tanaman yang langka, tanaman yang langka, yang memang, pasti, kalau, ente posting, ente post, pasti banyak orang, yang ingin memiliki, tanaman langka, akhirnya, saya coba posting, di tahun, 2018, 2019, saya coba, membangun, ya, membangun, usaha tanaman hias saya ini, yang tadinya, melakukan penjualan, hanya, sekitar lingkungan saja, saya ingin maju, saya ingin, tanaman saya ini, terkenal, saya ingin, banyak, orang yang beli, tanaman hias saya ini, saya posting lah, di media sosial, media sosial itu, sebagai cara saya, ya, untuk, untuk, memasarkan tanaman saya, jadi, saya, sepakat lah, bahwa, kami, sekeluarga, memasarkan tanaman hias, yang langka saja, jadi, tanaman, anturium, yang langka saja, yaitu, satu contohnya, jenmani, golden mangkok, itu, eh, bapak, ibu, rekan-rekan, roster, di saat kita mungkin, berpikir ya, mungkin sering kita, mendengar, dari teman kita, atau, tetangga kita, saya ini, pecinta tanaman hias, yang, saya cinta loh, dengan tanaman hias, saya juga pengen, merawatnya, membudidayakannya, mengembangkannya, dan ingin, berbisnis di, dunia tanaman hias, tapi, saya tidak punya lahan, lahan saya, enggak ada, minimal banget, masuk logika juga, masuk logika, di saat, ada pemikiran, seperti itu, logika, masuknya logika itu, karena, di saat kita, memelihara tanaman hias, harus punya lahan yang banyak, tanaman yang banyak, dan baru bisa menghasilkan, penghasilan, yang maksimal, pertanyaannya, apakah ada, solusi, agar, kita merawat, membudidayakan tanaman hias, dalam jumlah sedikit, lahannya, sangat terbatas, pohon yang kita rawat, itu sedikit, tetapi, hasil penjualannya, maksimal, tentunya ada, tidak ada, solusi, yang, tidak ada di, dunia ini, selama kita mau berkomunikasi, mau bertanya, ya, mau mencari ilmu, ada, solusinya apa, solusinya, adalah seperti, apa yang setelah saya ceritakan tadi, bahwa, yang pertama, untuk, yang kita lakukan, adalah, memilih, tanaman hias, berdaun parigata, ataupun golden, ya, maksud saya, pilihlah tanaman, yang memang, tanaman tersebut, yang langka, langka, kalau sudah langka, tentunya, ini jadi barang antik, kalau sudah jadi barang, jadi barang antik ini, pastinya harganya mahal, seperti yang sudah saya, saya sebutkan tadi, kesepakatan kami, sekeluarga, untuk menjual, ya, tanaman yang langka ini, inilah, saya coba, awali dengan, jenmani golden mangkok, ya, yang, seperti ini, ini saya coba, saya coba pasarkan, di, Mersos, semua, dari FB, IG, YouTube, juga saya buat, dan sekarang, baru-baru ini, saya masuk di TikTok, ya, mungkin, anak muda jaman sekarang nih, TikTok itu, udah bukan, satu hal yang, sudah booming, ada lagi manton ya, iya, ini booming, makanya saya juga, ikutlah, tapi, dalam tujuan, saya mempromosikan tanaman ias, jadi, langkah yang pertama, agar kita tetap, bisa berbisnis, dalam lahan yang terbatas, adalah, pilihlah tanaman, yang berdaun, mutasi, ya, yaitu, daun, parigata, ataupun, daun, golden, jadi, daun itu, pada dasarnya, kan, warnanya itu hijau, ya, jadi, hijau daun itu, melekat di, di daun ini, sehingga warnanya hijau, nah, yang dibilang daun, mutasi, adalah, yang pertama itu, daun, nya, golden, ini, pada dasarnya, ini adalah, jenmani golden, mangkok, warnanya hijau, ya, di dalam satu kompot, anakan itu, ada, satu, pot, yang berwarna golden, dan ini, saya kembangkan, dan akhirnya, bisa menjadi banyak, dan bisa saya, saya pasarkan, yang kedua, mutasi, daun itu, seperti ini, ini, daun yang bermutasi, alami, jadi, daun, belang, istilah di, dalam tanaman hias ini, adalah, tanaman hias, berdaun, parigata, parigata ini, atau, warna golden, ini, di, 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 mutasi gen, ya, jadi, mutasi gen, pada tanaman, yang terjadi, karena proses alam, jadi, mutasinya, warna daun, dari, tanaman hias ini, ini, karena proses alam, pertanyaannya, apakah ada, daun golden, atau, parigata, yang, yang dibuat, oleh, faktor, kesengajaan manusia, ada, ya, ada, saat ini pun, banyak, beredar, tanaman hias, ya, berdaun golden, dan, berdaun, parigata, tetapi, bukan hasil proses alam, tetapi, proses, yang dibuat, sengaja oleh, manusia, dengan, dengan menggunakan apa? Tentunya, dengan, menggunakan, jad-jad kimia, bisa, menggunakan, seprot daun, ataupun, menyuntik, titik tumbuh, daripada, tumbuhan tersebut, sehingga, daun muda, yang akan keluar itu, berdaun golden, ataupun, berdaun, parigata, nah, satu, yang saya sebutkan tadi, adalah, solusi, ya, untuk, lahan sempit, lahan, punya lahan, terbatas ini, ya, ya, itu tadi, yang pertama adalah, memilih tanaman hias, berdaun parigata, dan golden alami, ya, yang kedua, manfaatkan, lahan semaksiman mungkin, terus juga, pelajari, cara merawat tanaman, jadi, segala sesuatu itu, harus dengan ilmunya, kalau kita ingin, merawat, burung, ya, kita harus tahu, cara merawat burung, itu kayak, seperti apa, Pak Anton, kan gitu, Pak Anton, ya, demikian juga, tanaman hias, kalau kita mau ingin, merawat, membudidaya, kita harus tahu ilmunya, cari, ilmunya, bagaimana caranya, dan pada hari ini, nanti, saya akan jelaskan juga, terus, yang kemudian, pengembang biakannya, yaitu dengan teknik, split bonggol, ya, pengembang biakannya, melalui cara, vegetatif, dengan split bonggol, nah, cara split bonggol itu apa sih, di, mungkin, saat kita sekolah, Pak, nah, dulu, kita belajar IPA, ya, kebetulan SMA saya IPA, nah, ini kan ada pelajaran biologi, Pak Anton, tentang tumbuh-tumbuhan, ya kan, tumbuh, cara memperbanyak tumbuh-tumbuhan, ada, cara generatif, ada, vegetatif, generatif, adalah, pengembang biakan tanaman, dengan biji, jadi kita nunggu tanaman ini besar dulu, baru, keluar biji, dan bisa kita tanam, tentunya, itu akan memakan waktu lama, pada anturium, sampai dia kita tanam, sampai tumbuh, tongkol, dan menghasilkan biji, itu 5 tahun, lama sekali, demikian juga untuk, anturium yang berdaun, parigata ini, juga sama ya, sama saja, 5 tahun, nah, kita akan butuh, bagaimana caranya tanaman ini, yang kita punya ini cepat banyak, bagaimana caranya, sedangkan tanaman ini masih kecil, nah, tentunya, teknik yang harus kita terapkan, adalah, teknik, cara pegetatif, ya, dengan split bonggol, nah, split bonggol, nanti saya akan coba, ajarkan, nanti mungkin akan ada, tayangan ya, tayangan video, setelah video ditayangkan, nanti akan saya, jelaskan, itu, tapi nanti ya, jadi nanti, saya akan jelaskan itu, dalam jenis tanaman ya, untuk yang saya budidayakan ini, memang saya fokus di tanaman hias yang, langka, ya, yang memang, langka keberadaannya, baik di, tokoh-tokoh tanaman hias pun, itu langka, jadi, semua tanaman, dari, jenis golden ini, sampai ke, tanaman lain, jadi, saya tidak hanya, menjual jenis, anturium saja, tetapi, saya juga, dari jenis pilo, seperti, monstera, ya, tapi, semuanya, yang berdaun parigata, jadi, daunnya, daun bermutasi, dari warna hijau, ke daun belang, jadi, mutasi, parigata, ada dua ya, jadi, mutasi golden, warna hijau, jadi warna golden, warna hijau, jadi warna belang, belang, ngeblok, warna kuning ini, itu, ada dua jenis ya, jadi, ada dua, jenis macam, mutasi, dari daun, tanaman, yang pertama, adalah mutasi alami, mutasi, yang diakibatkan oleh, proses alam, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, dan, mutasi yang kedua, adalah, ulah manusia, kesengajaan, dibuat, parigata buatan, kenapa sampai manusia, orang-orang ini, melakukan, ber, berpikir, bikin, mutasi buatan, karena harga tanaman, dari, mutasi, alami ini, sangat mahal, nah, di kita ini kan, banyak yang pintar-pintar pak, banyak yang pintar, bagaimana caranya ini, tanaman yang, bermutasi ini, maaf, kalau saya bilang, warnanya, bisa berubah, dengan, jat-jat, atau obat-obatan, kimia, nah, jadi, ada, mutasi alami, ada mutasi buatan, ada, warna daun golden, warna parigata, buatan manusia, ada yang memang, buatan alam, buatan asli, proses alam, tentunya, ini yang harganya mahal, dan, saya, di, usaha saya, goldenner flora ini, menjual tanaman hias, yang memang, mutasi alami, jadi, bukan, saya menjamin, barang-barang, yang saya jual, pohon yang saya jual, adalah, mutasi alami, akibat proses alam, nah, eh, tentunya mungkin, bapak ibu, rekan-rekan, semua, sempat berpikir, kenapa sih, dinamakan goldenner flora, kenapa sih, ya kan, nama goldenner flora ini, adalah, di, inspirasi dari, pohon, jenmani golden mangkok, goldenner flora, artinya, tanaman, yang berdaun keemasan, keemasan, jadi, ini adalah, ikon daripada, goldenner flora, mutasi golden, ya, seperti yang kita lihat pada, gambar, ini mutasi golden, jenmani, yang harusnya, berwarna hijau, ini jadi warna kuning, keemasan, ya ini, dari jenis, jenmani, ya, ini, masuk di dalam, tanaman ias, anturium, ya, dari jenis, jenmani mangkok, ya, jadi, bermutasi, dari warna hijau, ke warna kuning, keemasan, mutasi, yang nama, yang namanya mutasi, parigata juga sama, ya, seperti yang ada dalam gambar ini, ini pun adalah mutasi, dari daun hijau, ya, daun hijau, menjadi belang, ini, dalam istilah tanaman ias, disebut, parigata, gitu, jadi, ini, Bapak, Ibu, rekan-rekan, semua, lanjut ya, kita, ini, lanjut untuk selanjutnya, mengenai, tentunya, segala sesuatu, yang kita hobi, yang kita sukai, seperti yang saya bilang tadi, tentunya, ada perawatan-perawatannya, perawatan tanaman ias itu, seperti apa sih, ya, yang, yang pertama, tentunya, kita kan berharap tanaman ias kita, yang kita miliki ini, tumbuh subur, ya, nah, ada beberapa faktor, ya, yang harus kita, lakukan, yang untuk tanaman ias, yang berdaun, parigata ini, pada dasarnya, sama ya, bahwa tanaman itu butuh, ya, butuh, kelembapan, tetapi, tidak butuh, air itu mengendap di media, di media tanam, ini yang saya maksud, media tanam adalah ini, ya, jadi, di saat kita siram, air langsung mengalir, nah, bagaimana caranya, agar, tanaman itu bisa subur, adalah, yang, yang pertama, menggunakan media tanam yang poros, poros itu, air tidak menggenang di dalam pot, saat kita siram, air itu langsung mengalir, dan menyerap di tanaman itu, hanya sebagian saja, ya, jadi, di media tanam ini, hanya sebagian saja, jadi, kalau, airnya, ini, menggenang di dalam pot, otomatis, airnya, akarnya akan busuk, dan pastinya, pohonan akan mati, jadi, yang pertama adalah penyiraman, ini adalah tanaman, indoor ya, ini tanaman, sebetulnya indoor, bisa diletakkan di, dalam ruangan, tetapi, tetap saja, makhluk hidup itu, butuh sinar matahari, ya, paling tidak seminggu sekali, dikeluarkan dari, ruangan, nah, untuk yang kedua, penyiraman ini, tentunya, kita juga, tidak bisa, setiap hari kita siram, tidak, selama medianya, masih terlihat, basah, kita tidak perlu, untuk melakukan, penyiraman, ini, saking kita pengen, tanaman kita cepat besar, wah, disiram terus, sampai, satu hari pagi, disiram, ya, dua jam kemudian, siram lagi, siram lagi, itu nanti, bisa menyebabkan, media ini, tergenang air, dan bisa jadi, timbul bakteri, yang akan menyebabkan, busuknya akar, ini dalam, penyiraman, jadi, sudah, menggunakan, media tanam yang poros, penyiramannya, sudah benar, jadi, penyiraman yang benar, di saat tanaman, media tanamnya, sudah terlihat, kering, barulah, kita lakukan, penyiraman, selanjutnya, Pak, Pak Anton, untuk, agar tanaman, kita subur, Pak, ini, kita, menggunakan, harus, ada, namanya, pemberian, vitamin, ya, vitamin, B1, ya, untuk, tanaman ini, untuk, kesuburannya, B1, bisa kita berikan, vitamin ini, sebagai, halnya manusia, ya, makhluk hidup, tanaman, ias juga, dari, golden, dan, parigata ini, juga, itu, butuh, namanya, vitamin, pemberian vitamin B1, bisa dilakukan, satu bulan, sekali, terus, bagaimana, dengan pupuk, pupuk tanaman, pupuk tanaman ini, ada dua, ada dua jenis, ya, dari pupuk tanaman, yang, yang memang, dari, bentuk cair, ya, ada yang bulat, yang, 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 apapun jenisnya, baik itu, yang cair, ataupun yang, yang bulat itu, sama gunanya, sama manfaatnya, untuk penyuburan, tanaman, hias, tetapi, tentunya, jangan sampai salah, setiap, obat-obatan, pasti ada dosisnya, ya, gitu, untuk, selanjutnya, media tanam, ini tadi, ya, sudah saya jelaskan, ya, media tanam ini, harus poros, ya, nah, agar tanaman ini, poros bawahnya, kita, berikan, eh, gabus, ya, gabus itu apa sih namanya, Pak, eh, gabus putih itu, steropom, ya, nah, jadi, semacam itu ya, betul, jadi, di bawah media ini, sebelum kita berikan, kita, kita berikan media tanam, di bawahnya sini, kita simpan dulu, steropom, atau, gabus putih, beberapa potong, barulah kita masukkan media tanam, baru tanamannya kita tanam, tujuannya apa, itu tadi, bahwa agar, di saat penyeraman, medianya poros, gitu, terus yang kedua, masalah penempatan, tanaman hias untuk, untuk jenis ini, ini, apa ya, tanaman yang memang tidak bisa kena sinar matahari langsung, jadi, dibutuhkan naungan, bisa, itu, paranet, bisa diletakkan di, teras rumah, ya, atau, di dalam ruangan, yang memang tidak kena sinar matahari langsung, tetapi, bukan berarti, tidak butuh sinar matahari tetap, makhluk hidup semuanya butuh sinar matahari, ya, tetapi, untuk tanaman ini, boleh kena sinar matahari dari pagi sampai sore, tetapi, harus dibawa, harus dibawa, naungan paranet, jadi, harus dibawa, naungan paranet, atau kita letakkan di, teras rumah, atau di dalam rumah, nah, pembudidayaan ini, ya, saya bilang, tadi, kalau kita sudah mengerti ilmunya, merawatnya kayak apa, pemupukannya kayak apa, nah, kita di saat ingin, berusaha, merawat tanaman hias, membudidayakannya, dan ingin menghasilkan, punya penghasilan yang besar, dengan harga yang muahal, tidak perlu banyak, untuk merawat tanaman hias, cukup satu saja, kita punya satu pot, Pak, tinggal kita kembangkan, dengan cara, pegetatif, dengan kita split bonggol, nah, split bonggol, mungkin saya, bisa minta tayangannya, Pak, videonya, iya betul, oke, baik, silakan panit, kita ambil pisau, kita langsung split, dimana daun, bawah juga harus ada, jadi kita, potong atas, cara saya, yang bawah harus ada, ada akar, dan juga ada daun, minimal satu daun, nanti saya akan jelaskan ya, selesai video ini, tempat yang mana, yang harus saya potong, ini saya sedang, mencari selak ya, selak, bagian yang harus bisa, saya potong, agar tanaman, bisa menjadi dua, saya sudah dapatkan, disini saya akan, potong bagian ini, saya akan masukkan pisau disini, ya, kita potong, perlahan-lahan, agar tidak kena tangan kita juga, pelan-lahan, di sini, bagian bawah, satu daun, akar cukup, nah ini, biasanya, setelah kita potong, kita tanam, di musim hujan gini, ini akan, terjadi pembusukan akar, baik untuk bagian atas, maupun bagian bawah, luka, daripada hasil, split-nya, nah ini, saya akan, berikan tip, agar, tidak terjadi, pembusukan akar, pada bekas luka, hasil split, ini saya akan, coba, berikan dengan cara alami, tanpa dengan, obat-obatan kimia, ini pun efisiensi, kalau kita beli, obat kimia itu, tentunya, akan, merogoh koca kita, ini alami asli, dari, buatan Allah, ya, ini saya akan, berikan tipnya, ini saya kasih ludah, demikian juga bagian, ini, ini sudah saya kasih ludah, jadi ludah ini, ludah yang akan, membuat, bekas luka ini, insya Allah, tidak akan, busuk akar, karena, ludah mengandung, enzim, yang tentunya, untuk, pengobatan luka juga, bagi, ee, tumbuhan selain, kita, kalau kita kena luka, pisau saja, kita akan, baik pak, terima kasih banyak, rekan-rekan, bapak ibu, itu tadi ya, di saat, ada di, dalam, konten, channel youtube saya, goldenner flora, di, tadi kita sudah, saksikan semua, bagaimana saya, memotong, ya, memotong tanaman, menjadi dua, itu, namanya, perbanyakan, secara, pegetatif, ya, perbanyakan, secara, pegetatif, artinya, kita tidak, mesti, ingin punya tanaman ini, kita punya, pengen punya dua, tidak, mesti nunggu, lima tahun, untuk, untuk jadi, biji, ya, nah, itulah, cara tercepat, untuk memperbanyak, tanaman hias, ya, jadi, tidak, tidak hanya, tanaman, berdaun golden, dan parigata saja, tapi, pada, umumnya, semua tanaman itu, untuk bisa cepat, kita punya, cepat kita perbanyak, adalah, dengan cara, pegetatif, ya, dengan kita split bonggol, nah, setelah kita tanam, ya, jadi, bagian atas, sama bagian bawah, kita tanam, kembali di, pot, ya, bisa di, next, setelah kita potong, jadi dua, kita potong, jadi dua, tentunya, kedua, tanaman, ya, bagian atas, sama bagian bawah ini, kita tanam, seperti biasa, ya, bagian atas, kita tanam, bagian bawah, kita tanam juga, nah, bagian bawah, itulah, yang disebut, bonggol tanaman, dimana, dari bonggol tersebut, akan tumbuh, tunas-tunas baru, biasanya, dalam, di, di bonggol tersebut, akan tumbuh, tunas, paling sedikit, satu tunas, bahkan, kalau kita memang, rejekinya bagus, satu bonggol, bisa, keluar, empat tunas, bahkan lebih, mudah, sekali caranya, untuk, memperbanyak, tanaman, jadi, kalau kita menggunakan, cara, perbanyakan tanaman, secara generatif, dengan biji, menunggu, lima tahun, Pak Anton, lama banget, Pak Anton, nah, kita gunakan, cara, perbanyakan, pegetatif, yaitu, dengan cara, split bonggol, kita pisahkan, kita potong dua, kita, pisahkan, dan, tentunya, yang satu, ini bisa kita, kita besarkan, ya, untuk mungkin, mau, kita bisa langsung jual, bisa, kita besarkan, bisa, nah, yang bawah ini adalah pabrik, ya, bonggol bawah, yang akan keluar tunas, next, bisa, Pak? bonggol, bonggol bawah, ya, bonggol, bonggol bawah ini, akan menghasilkan, tunas-tunas baru, yang, akan, menjadikan, keturunannya sama, dengan, hasil indukannya, jadi, kalau kita split golden, warnanya kuning, kuning kemasan ini, kita potong, kita bagi dua, nah, bonggol bawahnya ini, tetap akan, mengeluarkan, tunas-tunas daunnya, berwarna golden juga, demikian juga, yang berdaun, farigata, di saat kita potong, bonggol bawahnya, akan mengeluarkan, tunas-tunas, yang, berwarna, farigata juga, jadi daunnya, tetap farigata, itulah, kenapa, yang saya bilang tadi, di, saya, ya, berfokus, menjual daun, menjual tanaman hias, yang, berdaun golden, alami, dan, warna farigata, alami, proses alam, dikarenakan, di saat kita membonggol, itu, anak-anakannya, tunas-tunasnya, tetap akan keluar, warna, daunnya pun, sama dengan indukannya, sama dengan atasnya, yaitu, berdaun, parigata, jadi, bonggol, ini, adalah pabrik, kalau, bagi saya, bagi kami, para pecinta tanaman hias, bonggol itu adalah ATM, jadi, di saat bonggol itu, sudah mengeluarkan tunas-tunas, ya, dan keluar tunasnya, sudah ada tiga, atau empat daun, itu sudah bisa kita, pindahkan lagi, jadi, dari bonggol, itu kita pindahkan, anak-anak yang sudah, anak-anak tunasnya, yang satu tunas, sudah bisa mengeluarkan, tiga, atau empat daun, tentunya, kita tinggal potong lagi, kita pindahkan, ke pot, tanam baru, ya, dan, misalkan, jadi, tiga tunas, ya, kita potong semua, tiga tunas, kita pindahkan di, di pot yang baru, sebagai generasi keturunannya, nah, bonggolnya ini, bonggolnya ini, ini, jangan sampai, rusak, ya, sebab, bonggol yang sudah kita ambil, anak-anakannya tadi, tunas-tunasnya tadi, itu akan, tumbuh lagi, akan tumbuh lagi, tunas-tunas baru, next pak, akan tumbuh, next pak, ini akan tumbuh, next, akan tumbuh tunas-tunas baru, nah ini, seperti yang kita lihat pada, pada gambar ya, ini, tumbuh tunas-tunas baru, jadi kita potong bawahnya, tumbuh tunas-tunas baru, nah, di saat tunas, tunasnya ini sudah, tiga atau empat daun, anak-anakan tunasnya, bisa kita potong, kita pisahkan dari, dari bonggolnya, kita tanam, di, pot yang lain, dengan media tanam beda, ya, nah, bonggolnya tetap, harus kita pelihara, dengan baik, kita rawat dengan, dengan baik, jangan sampai busuk ya, nah, walaupun kita sudah ambil, anak-anakannya, bonggol ini, tetap akan, mengeluarkan tunas-tunas baru lagi, untuk generasi yang kedua, dan begitu seterusnya, selama, bonggol tersebut, tidak busuk, anak-anakannya kita ambil, itu akan tetap, mengeluarkan tunas-tunas baru, jadi, kita untuk, memperbanyak tanaman, yang langka seperti ini, tidaklah susah, ya, kita cukup dengan, kita ingin cepat punya banyak, untuk, anak-anakannya bisa kita jual, kita, pasarkan, dengan cara, split bonggol, atau, dengan, dengan cara, pegetatif, ya, ini sangat mudah sekali, jadi, anak-anakannya yang, yang sudah kita dapat, kita bisa, untuk kita jual, masalah harga, mungkin Pak, Anton nih dari, dari tadi, ngomongin harga terus nih, sama saya nih, aduh, Pak, bagaimana bedanya harga, jadi, untuk harga, ya, dari tanaman, yang, kalau, ada, tanaman yang berdaun hijau, Pak Anton, jadi, tanaman yang, hijau ini, daun, daunnya hijau, yang bukan mutasi, itu, disebutnya, warna, dasar, atau, tanaman kudrat, belum varigata, belum, 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 belum bermutasi, dan bukan mutasi, Pak Anton, jadi, itu, harganya, biasa saja, ya, sesuatu yang banyak, saya bilang itu tadi, sesuatu yang banyak, terus, harganya bisa murah, karena, tanaman biasa, atau, tanaman kudrat, kalau kami, menyebutnya itu, nah, kalau, tanaman langka, yang namanya, barang langka, tentunya, para kolektor tanaman hias, ya, para, kolektor tanaman hias ini, sangat mencari, barang yang langka, langka itu, diakibatkan, karena, mutasi, tadi, jadi, semua tanaman, bukan hanya anturium, dalam, dalam tanaman lain, jenis, pilo, seperti, monspar, monstera, parigata, juga sama, itu, adalah mutasi, dan, tanaman lain, ada, namanya, bilet, ya, itu juga sama, yang bermutasi, yang mahal, yang belang, yang mahal, yang golden, yang mahal, Pak Anton, tadi, sempat, sebelum kita, ketemu, nanya, Pak, berapa sih, selisihnya, harganya, dengan yang warna hijau, dengan yang warna mutasi ini, setelah mutasi, mutasi ini, harganya, jauh sekali, jadi, kalau daun, jenmani golden, ini, ini kan asalnya, dari jenmani golden mangkok, warna hijau, kalau ini warna hijau, harganya ini, 150 ribu, saat ini, saat ini, ini, 150 ribu, ya, nah, untuk yang daun mutasi ini, maaf, saya ya, mohon, mohon, maaf, ini, ada 4 daun, dengan warna mutasi golden, saya buka harga, di angka 10 juta, 10 juta ini, ya, boleh nego, kok mahal banget, yo, namanya barang ngantik, tanaman itu, tidak ada harga standarnya, tidak ada, berapapun, harga tanaman, tergantung, yang punya, nah, karena langka, wajar dong, mahal, ya, jadi, harga, warna, mutasi, dengan warna, ya, itu, dengan warna, kudrat, itu, sangat, jauh, ya, saya bilang tadi, harga kalau yang daun hijau, Pak, ini hanya 150 ribu, paling mahal, 300 ribu, tapi dengan warna yang golden ini, saya buka harga 10 juta, ya, net, ya, paling mentok, harga saudara, jual sama teman, 5 juta, ya, demikian juga ini, yang daun far, yang daun farigata ini, ya, ini harga, untuk saya jual, ini saya buka harga di angka 15 juta, ini net untuk, untuk harga teman ini, ini, ya, namanya, untuk harga teman, jadi, di dalam dunia tanamanias ini, memang banyak harga, ada harga teman, ada harga saudara, ada harga, apa, harga pelanggan, ada harga yang, yang namanya, macam-macam harga, bahkan ada, namanya, harga, follow, youtube, misalkan, nah, harga untuk, subscriber, misalkan, itu, kita juga, berpikir itu, walaupun saya berikan harga, ya, 15 juta ini, tetapi, bisa untuk kita, pertimbangkan, jadi, untuk harga, sekali lagi, harga, antara, tanamanias, khususnya, anturium, ataupun jenis, tanaman lain, harganya ini, berpuluh, bahkan ratus kali lipat, dari harga, tanaman hias, yang berdaun, hijau, Pak, jadi gitu, nah, jadi Pak Anton, jangan sampai nanya lagi, saya ini, ya, saya sudah jelaskan harganya, Pak Anton, ya, jadi, yang, yang tadi Pak Anton pegang, di ruangan Pak Anton, adalah sama Pak Anton, oke, ya, gitu, setelah kita punya tanaman satu pot, kita sudah, kita buat banyak ya, tentunya kita kan, dari hasil split bonggol, anak-anakannya kita ingin jual, jadi, setelah kita split bonggol ini, tumbuh tunas, sampai, anak-anakannya tunas ini, sampai 3-4 tahun ini, itu, memakan waktu 3-4 bulan, setelah kita pindahkan, siaplah untuk kita pasarkan, nah, pemasaran ini, seperti apa, gitu kan, nah, yang pertama adalah, bagaimana caranya kita, bisa mengenalkan produk kita, kita punya barang bagus, tapi diem aja di rumah, kita nggak kasih tahu, ya susah lah, sama saja Pak, kalau Pak Anton mungkin, berbicara perawan Pak, cewek cantik Pak, cewek cantik, tapi di rumah aja, jodohnya susah Pak, sama dengan kita, namanya tanaman, kita punya barang bagus, bagaimana caranya, orang tahu, bahwa barang yang kita jual, adalah barang langka, yang bagus, tentunya, cara, agar orang tahu, kita gunakan, teknologi saat ini, saat ini, perkembangan dunia, teknologi apapun, menggunakan, namanya internet ya, nah, kita kenalkan lah, produk kita, di, di, apa namanya, di media sosial, baik itu, FB, baik itu, IG, Twitter, dan segala macam-macamnya, bahkan seperti yang saya bilang tadi, TikTok pun saya sudah, masuk ya, nah, di FB, saya, berpikir, gimana caranya, kita bisa, kalau cuma kita di FB tanpa, masuk ke dalam grup tanaman, pengenalan kita masih kurang, setelah kita punya akun FB, masuklah kita ke grup-grup tanaman hias, pecinta tanaman hias, kita masukin semua, setelah kita masuk, kita pun harus, membuat grup sendiri, kebetulan, kalau kita buka FB, Pak Anton, silakan ketik, golden dan parigata, nah, begitu dibuka, adminnya saya, karena saya yang buat grup, tanaman hias di Facebook, jadi, boleh dicek langsung ya, kawan-kawan semua, bisa dicek langsung, buka Facebook, ketik, golden dan parigata, di situ ada grup tanaman hias, golden dan parigata, silakan buka, adminnya siapa, saya, karena saya yang membuat grup itu, tujuannya adalah, untuk pengenalan produk, dan juga untuk membantu kawan-kawan yang lain, para pencinta tanaman hias, bisa mengenalkan produknya juga, jadi, saya buat grup tanaman hias, yang namanya, golden dan parigata, anggota grup saya, saya saat ini sudah mencapai 26 ribu, itu, pengenalan produk lewat media sosial, nah, penjualan, tentunya kita ada dua, ya, ada penjualan langsung, ada penjualan tidak langsung, penjualan langsung, di saat, para customer datang langsung ke lokasi kita, kita layani, ijab kobul, sah, itu namanya, penjualan langsung, jadi, customer datang langsung ke lokasi, beli, milih, beli, bayar, selesai, nah, yang kedua, ada namanya penjualan tidak langsung, penjualan tidak langsung adalah, penjualan secara online, jadi, makanya saya punya, toko online, silahkan ketik di google, goldenner flora, ya, itu toko online saya, itu adalah cara saya, untuk menjual tanaman hias secara online, demikian juga saya, memasarkan juga, di penjualan online, lain-lain seperti Sofi, Bukalapak, dan lain-lainnya, untuk mengenalkan produk, kepada, untuk mengenalkan produk lebih, jauh lagi, nah, kalau sudah produk kita terkenal semua, kita, jangan lupa juga, kita sudah berusaha, semaksimal mungkin, jangan lupa untuk doa kepada Allah, doa kepada Tuhan yang maesah, sebab apapun yang kita lakukan, tak pernah lepas, daripada ihtiar dan doa, cuma ikhtiar saja doa, tidak akan pas, cuma berdoa saja tanpa ikhtiar, tidak akan bisa, jadi, tetap segala usaha apapun, tetap kita lakukan, yang namanya, doa kepada Tuhan yang maesah, nah, inilah yang, yang, yang saya, buat, mungkin gini, Pak, ada nggak pengalamannya Pak? Nah, ini, saya dalam proses packing ya, ini, ini proses packing, untuk pengiriman, ke, Nusantara, jadi, customer saya, dari Aceh, sampai, wilayah Pak Pak, Papua Barat, saya mengirim, ya, mungkin, logikanya masa bisa, pohonan, pohonan kok dikirim, dipaket, dibungkus-bungkus, ada triknya, bagaimana triknya? Nah, di saat kita packing, misalkan, saya kirim ke wilayah Kalimantan, di Kalimantan sana, banyak customer saya, daerah Sulawesi, banyak, Bali, banyak, ya, itu untuk, wilayah timur sana, untuk, seberang juga, banyak juga, ya, untuk, Sumatera, dari Aceh, sampai Lampung, ya, itu banyak, nah, setiap saya packing, selalu seperti ini, saya packing yang rapat, bagaimana caranya, tanaman itu, dalam packingan, yang udah dibungkus rapat, itu tetap hidup, caranya adalah, kita, kita packing seperti dalam gambar, kita tutup, kita kasih bolongan udara, ya, kita kasih bolongan, udara, setelah kita yakini, nah, di saat proses packing pun, tetap kita kasih bolongan, tetapi jangan sampai kentara, sebab, proses, ya, pengiriman ini tidak, kalau untuk ke pulau lain ini, tidak semudah, ya, semudah itu, eh, mungkin berbicara pengalaman, ya, pengalaman, mungkin ada rekan-rekan kita, bertanya, Pak, ada nggak pengalaman yang mungkin kurang bagus, ya, ada, ya, dalam proses nih, kayak, kayak, kayak proses gini, ada saja, kita mungkin, eh, kurang hati-hati, eh, dalam proses packing nih, tanamannya itu, eh, satu daun, misalkan patah, nah itu kita harus ganti, itu resiko, ya, atau di saat kita kirim, begitu sampai lokasi, eh, karena sesuatu hal, itu tanamannya, busuk, resiko, kita harus ganti, karena setiap apapun, yang kita lakukan, usaha apapun, komplain, ya, tetap kita harus, menanggung jawab ini, kalau untuk, Jabodetabek ya, untuk Jabodetabek, seperti di dalam gambar, saya ini melakukan, pengiriman, dengan, eh, ojol, ini, demi kepuasan pelanggan, memang, biaya ojol ini mahal, tetapi, demi kepuasan pelanggan, untuk Jabodetabek, saya berikan, eh, satu kepuasan, dengan pelayanan cepat, dengan ojol, untuk Jabodetabek, barang, eh, barang sampai, kurang lebih 2 jam, uang di TF, kita packing, kirim, kalau memang jumlahnya banyak, saya pakai mobil sendiri, saya yang ngirim sendiri, kalau jumlahnya banyak, ya, jadi gitu, ini, adalah proses packing, dan pengiriman, jadi, ada yang, kalau, eh, online kita kirim pakai paket, kalau yang, Jabodetabek, kita, kirim pakai ojol, atau, kalau memang jumlahnya besar, itu, dengan, eh, saya antar sendiri, ya, terus, apakah ada, pengalaman kita, dari, Goldener Flora ini, nah, saya, ada satu ya, ini, mudah-mudahan jadi satu, pembelajaran kita, saya menjual, Jan Mani Golden Pangkok, dan Jan Mani Golden Pangkok, saya ini asli, dan, Alhamdulillah, cukup terkenal juga, dan ada orang yang mengaku, menjual, Golden Pangkok, dengan nama, Goldener Flora, ada, itu di daerah Sumatera, ya, padahal, saya tidak kenal dengan dia, tetapi, ada yang komplain, beli sama orang, komplainnya ke saya, barulah saya tahu, bahwa, ada orang menjual, Jan Mani Golden Pangkok, dengan, nama, Goldener Flora, karena pada dasarnya, yang dijual, bukanlah, Jan Mani Golden Pangkok, Jan, Jan Mani hijau, yang daunnya, cuman mirip-mirip kuning, itu bukan, Jan Mani Golden Pangkok, jadi, seperti itu ya, yang, bisa, mungkin untuk, lengkapnya nanti, di session ini ya, tanya jawab ini ya, Pak ya, tanya jawabnya, sesi nanti ya, sebelumnya Pak, seperti yang sudah dibilang Pak Anton tadi, ini ada, dua ya, hadiah, dari saya, ini, anakan, Jan Mani Golden Mangkok, harganya, tahulah ya, ini, kelas Sultan, ini akan, ini akan saya berikan kepada dua, ya, yang bisa menjawab, pertanyaan, ya, oke, dua, penjawab terbaik ya Pak Anton ya, demikian Pak Anton, mungkin untuk, sementara itu, aja dulu, sambil kita jalan di season, dan, 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 Terima kasih.